Hai jumpa lagi dengan saya di Yudi Harta Channel Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mereview pohon temulawak Pada kesempatan sebelumnya saya sudah pernah mengulas sedikit tentang pohon ini Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin mereviewnya kembali Karena pohon temulawak saya sedang berbunga Pohon ini merupakan pohon yang asli berasal dari Indonesia Dan sudah menyebar sampai ke negara-negara yang ada di Eropa Dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut Pohon ini merupakan pohon yang masih satu keluarga dengan kunyit Ada juga yang menyebutnya manfaat dari kumbi temulawak ini Ini hampir sama bahkan lebih bagus dari khasiat yang terdapat pada ginseng yang berasal dari Korea Ciri-cirinya daunnya lebar dan ada garis hitam di tengah-tengah ruas daun dari temulawak Bunganya berwarna ungu seperti ini Dan juga ada bunga yang sudah mekar berwarna kuning Fungsi utama dari temulawak Atau manfaat dari temulawak ini Yaitu dapat Menjaga kesehatan hati Dan juga mengobati penyakit yang berhubungan dengan hati atau liver Juga dapat mengobati sakit emah Temulawak merupakan tanaman yang berimpang atau umbi Atau berumbi Nah perbedaannya dengan Keumbi atau rimpang dari kunyit Yaitu ukurannya yang lebih besar Dan juga Aromanya yang lebih keras daripada kunyit lebih menyengat Seperti ada bau soda atau Hampir mirip ke jeruk limau atau lemon Nah yang saya pegang ini adalah umbi dari kunyit biasa Yang kita gunakan dalam bumbu dapur sehari-hari Cara berkembang biak dari temulawak ini Yaitu dengan Hampir atau sama seperti Pohon Pohon pisang Dengan Mengeluarkan tunas Tunas seperti ini Pada bagian umbinnya akan timbul tunas kecil Seperti ini Dan nantinya menjadi Tanaman baru Nah misalnya ini Saya cabut ya Pada tunas baru ini Itu dapat akar Kecil Tidak terlalu kelihatan Yukar kecil Yang nantinya Tunas ini akan menjadi Tanaman temulawak yang baru Umbi temulawak Ukurannya lebih besar Ini umbinnya lebih besar Nah ini dia Pada ujung umbi Ujung rimpang dari temulawak Mengeluarkan tunas baru Yang nantinya menjadi Pohon temulawak yang baru Warna Umbinya Atau rimpang temulawak ini Sama seperti kunyit Warna kuning Tetapi ukurannya Lebih besar Dan bentuknya Lebih bulat Daripada Umbi Kunyit Yang pada umumnya Ini umbi kunyit Biasa Warna umbinnya Juga sama Kuning Ini umbi utama Dari temulawak Ukurannya Cukup besar Sedangkan Umbi utama Dari Kunyit Kunyit Biasa Ukurannya Jauh lebih kecil Ini juga umbinnya Ukuran rimpangnya Jauh lebih besar Ini rimpang Dari temulawak Sedangkan Rimpang dari kunyit Ukurannya Kecil-kecil Seperti ini Dalam kehidupan Sehari-hari Cara pengolahannya Dapat dibuat Menjadi jamung Atau juga teh Dengan cara Mengeringkannya Terlebih dahulu Sebelum direbus Sekian Review Pohon temulawak Dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di review Tanaman Selanjutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih.